Untuk mengerti, memahami bagian-bagian mantuhan ini, enggak sama gitu Jadi, tapi saya enggak akan go through detail saya disini ya, nanti kita, itu mungkin ada sesion yang lain Nah, exegesis, entails a careful and close reading of the text, it involves a careful historical, literary, and theological analysis of the text gitu Jadi, semuanya kita pikirkan disini, gitu Again, kita enggak akan go through ini dengan detail sekarang, tapi supaya kita dapat gambaran, bahwa kalau kita mau serius, belajar lain, dengan seperti ini Nah, ini prinsip yang sudah sering kita dengar, observasi, interpretasi, dan aplikasi, dan in fact, saya kira dalam beberapa hal kita sudah cukup familiar nih Itu ya, kalau kita di perspektifan wilayah, modelnya juga seperti ini, kita observe text itu, kita interpretasi apa pengertiannya, dan kita apply sesuai dengan konteks itu kita sekarang Ini tadi sudah saya go through Nah, kalau teman-teman punya handphone Sekarang sudah banyak zaman maju ini, kalau kita enggak gunakan, ya kita juga insya Allah Ya kan Nah, ini ada yang namanya organisasi sabda atau koarji Sabda itu cukup, mereka banyak sekali Kalau, kalau kita, apa namanya Pelian-pelian sabda itu, itu banyak sekali membuat tulisan yang kaya gitu Dan mereka sangat specialize dalam memperjalanan Alkitab Nah, ini semua, ada online In fact, beberapa hari lalu saya install semuanya Alkitab Alkitab, jadi saya penasaran tuan Kamus, nafsiran, kotak Nah, kalau kita masih punya alasan untuk bilang, saya enggak punya waktu Ini semua online Oke, dan kita semua punya smartphone Smartphone Nah, ini ada di Android Ya, kalau ada yang bilang Intek atau iPhone, ada enggak Tunggu Saya, abis dari sini, abis dari sini, semua pindah beli iPhone Jadi maksud saya, ini udah ada Oke Nah, ini sangat gampang sekali dipakai Kalau, kalau teman-teman mau spend waktu Tapi semua akan, disini semua Ya Ya Inform kita, alat yang dapat menolong kita belajar kehidupan Tuhan Nah, sabda mengeluarkan cara ini Baik-baik, saya bukan dari sabda Saya hanya menolong untuk menjelaskan Tapi saya rasa Tuhan ini sangat powerful dan useful dalam hidup kita Ya, mereka bilang Simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi Mirip caranya dengan tadi OIA itu Ya, observasi, interpretasi, atau aplikasi Mirip Cuma mereka menjawarkannya dalam bahasanya mereka Dalam bahasanya sabda Nah Yang pertama kita simak Kita ngapain orang simak Simak itu baca, dengar Jadi kalau teman-teman install yang Alkitab Ini di dalamnya Oke, contohnya misalnya Teks ini 1 Timotius 1 Seperti ini Ya Nah, kalau kita baca kita foto-observasi kan Kita biasanya intinya Apa, kapan, siapa, dimana, bagaimana Kan gitu kan 5W, 1H Oke Nah ini misalnya Kita bisa Contohnya disini gitu ya Dimana Misalnya di dunia Mengapa Apa Siapa Oke Ini bagian observasi atau bagian simak Nah Setelah kita observe Lalu kita analyze gitu ya Kita analisa Nah ini Waktu kita menganalisa Waktu teman-teman menganalisa Sebetulnya Teksnya kan begini-begini aja ya 1 Timotius ini begini-begini aja Ini apa ya sebetulnya yang menarik ya disini Nah Lihat ini kata-kata penting Terus kata-kata yang diulang-ulang Karena kata-kata yang diulang-ulang ini Ada artinya Kenapa mereka Dia hint something Apa artinya Lalu kata-kata yang sulit ada juga Nah Disini kita bisa lihat Lata belakang atau konteks Ya Nah kalau teman-teman ada yang install Alkitab Fedia itu Disini bisa banyak dapat Misalnya Ketik 1 Timotius gitu Bisa keluar itu semua Konteksnya 1 Timotius itu seperti apa Kenapa Paulus menuliskan begitu Tujuan surat itu apa Dituliskan pada zaman berapa dan lain-lain Dan lain-lain Jadi kita bisa langsung menyelami Kira-kira Teks ini akan membawa kita kemana Nah disini belajar Dia bilang Tadi kita udah simak Udah analisa Ya Lalu pertolongan Apa dengan pertolongan roh kudus Ya tetap ini paling penting ya Dengan pertolongan roh kudus Simpulkan pelajaran yang didapat Nah dari kedua hal ini Dari simak dan analisa ini Rasanya ada sesuatu yang udah bisa didapat gitu Semacam interpretasi dari teks itu Nah kemudian kita bisa mengandalkan Diskusi dan doa Jadi kalau kita diskusi atau itu Melalui dialog Tuhan Kepada Tuhan gitu Kita berdoa Supaya pikiran kita diterangi Lalu dengan teman-teman Kita mengandalkan kelompok PA Di KKM kita belum ada kelompok yang Rutin gitu ya untuk berpa Gak tau mungkin setelah ini Kita bisa pikirkan untuk menginstabilis itu Tapi Ketika teman-teman membuat DBS itu Doa baca sharing itu Mestinya teman-teman bisa membuatnya dengan lebih kaya lagi gitu Ketika teman-teman sudah dalam stage Bisa mulai mendapatkan Apa ya saya analisa sendiri Udah lebih dari sekedar Kita saat teduh aja gitu Udah lebih bisa melihat Sebetulnya yang ini ingin mengatakan seperti ini Tetap aja disini ada doa pada Tuhan Menolong Tuhan menerangi hati dan pikiran untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tahatan gitu Pada akhirnya Kita baca firman Tuhan Kita berdoa Kita bersatu Tujuannya apa Supaya relasi kita baik dengan Tuhan Relasi kita baik dengan Tuhan Menuntun apa? Menuntun ketahatan gitu Jadi kalau kita udah baca Tapi kita gak taat Mungkin kita baiknya stop baca Atau kita bacanya perang serius Atau kita mohon repubusnya perang serius Jadi itu yang kita bisa diceritkan Doa, diskusi, dan terakhir Aplikasi Aplikasi Dalam kehidupan kita Jadi kita seperti diri yang kita Betuliskan kita bukan Bukan bagian dari dunia Tapi kita dipanggil dalam dunia Ya aplikasinya tersuai dengan konteks hidup kita Dalam pekerjaan Dalam keluarga Dalam studi Dalam pelayanan Dan lain-lain Tujuannya juga sebagai satu komunitas Kita bisa saling mengingatkan Nah Ini tools available Jadi Kita gak perlu repot-repot Mesti beli Mesti beli commentary Mesti beli apa gitu Enggak Ini tools sudah luar biasa powerful Tadi kalau teman-teman lihat Dia bahkan Sampai ada tafsiran Kita gak perlu beli tafsiran Dia udah ada tafsirannya Ada tafsiran Ada beberapa di sini Ada Matthew Henry ada beberapa Matthew Henry yang paling sering Dan beberapa yang lain lagi Dan ini menolong kita Untuk kita Of course kita jangan melihat tafsiran dulu ya Ini kita kadang-kadang sering kayak gitu Begitu ada tafsiran langsung lihat tafsiran gitu Bukan Tapi baca dulu teksnya Berusaha mengerti Nah perbandingan apa yang kita pikirkan Bukan apa yang dituliskan ada tafsiran Kalau kita melenceng terlalu jauh Ada something wrong yang dengan kita lakukan Mungkin Atau kita bisa pertanyaan Kenapa Dia Memikirkan seperti ini Jadi mungkin kita bisa baca lebih detail Saya Iya Saya install ini Saya install ini Saya install ini Saya ingin tahu Di dalamnya apa Saya lihat ini Di dalam juga Jadi kalau teman-teman Waktu makan siangnya kosong Bisa begini Ini Ini Makan siang kan biasanya 1 jam Makan siang Ini Ini Ada anticipated salvation Dan Dan Kira-kira Seperti ini Kalau kita lanjut ke dalam Kita mau zoom sedikit Ini Ini Dari kata-katanya Ini Kita bisa lihat Ya Ini 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 Ada detail Kita perlu Mungkin perlu sesion khusus untuk bahas ini Tapi Yang saya mau katakan adalah Ketika kita sudah Apa namanya Teks ini Setiap teks dalam Alkitab Kita perlakukan Dengan seperti ini Kita akan dapat Penertian lebih dalam Dengan observasi Dengan menggunakan albantu Yang tadi Dengan sabda itu Kita bisa ditolong Untuk menemukan penertian Lebih dalam Lebih kaya Lebih mengolong kita Untuk menjalani Ya Saya kira bagian ini Yang saya Terima kasih